Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar di hidup saya, lebih dari pekerjaan saya, lebih dari sekedar finansial saya. Jadi ketika saya dapet uang, misalnya saya sekarang gak ragu lagi buat, oh gue mau kasih ke orang, gue mau berkati orang, gue mau apapun itu jadi sesuatu yang saya gak pikirin lagi. Karena saya udah merdeka di area situ. Dan itu saya dapet waktu saya mengenal Tuhan saya semakin dalam dan saya mengenal Dia melalui penyembahan, penyembahan saya ke Dia. Karena momen waktu kita menyembah itu momen kita bisa dengar suara Tuhan dengan lumayan obvious. Kita bisa tau apa yang Tuhan mau plan buat kita. Kita kayak lagi punya satu dimensi yang berbeda ketika kita berada dalam penyembahan. Dan penyembahan itu ketika saya bilang penyembahan, please jangan mindset-nya ketika di gereja ya, 30 menit worship session. Bukan, penyembahan itu kan bicara hidup kita sehari-hari. Waktu kita mulai bangun pagi, kita lagi baca firman Tuhan itu sebenarnya penyembahan kita juga. Kita menyembah Dia, kita lagi ador Dia. Dan ketika saya ada dalam momen itu, saya kayak 24 jam sekarang sadar diri bahwa saya menyembah Tuhan dalam semua yang saya lakukan. Walaupun kadang-kadang masih ada lalainya juga. Masih suka marah-marah kalau ada yang nyalip orang tiba-tiba di jalan ya gitu. Foto nggak pakai kasihan kanan, kasihan kiri. Cuman, basically saya berusaha untuk 24 jam saya menyadari keberadaan Tuhan di hidup saya. Dan itu didapatkan waktu saya berada dalam pemahaman tentang penyembahan itu sendiri. Bagaimana apa iya bisa mengubah hidup kita? Kalau masalah apa iya bisa mengubah hidup kita, sebenarnya free will-nya di kita sih. Apa kamu mau hidup kamu diubahkan sama kebenaran firman Tuhan? Sama Tuhan. Karena kalau ngomong gitu, kita ngomong penyembahan kita lagi koneksi gitu kan. Lagi membangkitkan roh itu menurut aku kayak gitu loh. Membangkitkan jiwa. Membangkitkan jiwa, sorry. Membangkitkan jiwa, roh kita juga bukan aktifkan. Maksudnya kita jadinya selaras sama roh kita yang ada di dalam kita gitu. Dan membangkitkan jiwa kita. Misalnya contoh tadi kan episode sebelumnya aku bilang, kita nggak hanya sekedar menghava lirik, tapi kita ketahui lah lirik itu lagi ngomong apa. Jadi aku selalu bilang, kalau apa yang kita nyanyikan ya kita hidupi. Sama aja kalau misalkan pendeta apa yang dia lagi sebutnya harus hidupi juga gitu. Nah, kalau misalkan mengubah hidup apa nggaknya itu sebenarnya balik ke kita ya. Karena gini, oke misalkan menjadi WL, aku menyembah dengan penuh dengan apa ya? Semangat. Urapan kalau kata orang bilang gini. Turun dari panggung, nggak mau ini lagi, nggak mau baca firman Tuhan. Bahkan hidup sama enak-menanya. Tuhan mau ubah hidup kita, tapi kita mau nggak yang diubahkan, di renew pikirannya gitu. Jadi, keputusannya ada di kita. Iya, kita mau selaras sama roh yang ada di dalam kita nggak gitu loh. Itu sih sebenarnya keputusannya. Di Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti kan di sini di bilang roh membantu kita, tapi kita kadang-kadang nggak mau dibantu. Tuh, udah. Dalam segi doa aja kan makanya kita berbahasa roh itu kan buat kita dibantu sama roh yang di dalam kita gitu. Tapi kadang-kadang kita yang menepis itu semua gitu loh. Nggak usah. Nggak usah. Aku bisa dengan kekuatan aku sendiri. Itu kan manusia banget ya nggak sih? Kalau lagi di on top-nya gitu. Ya itu maksudnya kalau masalah mengubah, apa iya mengubah hidup kita. Apa iya apa? Apa iya? Iya. Kalau saya sih iya. Kalau mengubah hidup tergantung. Tapi kalau mengubah sudut pandang kita jadi melihat Tuhan seperti apa. Tuhan yang kita sembah itu jujur kalau dari aku yang dari seberang dulu ya. Pas tau penyembahan, pas tau ini. Tadi yang di sini pakai apa? Pakai itu. Sorry. Aduh. Gitu. Pokoknya apa sih tadi? Apa? Pokoknya itu kan kayak gini kan. Intinya ya itu. Maksudnya kalau cara pandang aku jadi diubahkan ya. Tapi kalau ubah hidup ya itu free will dari kita sendiri. Kita mau nggak diubahkan. Kalau ya. Turun dari panggung dari tempat. Kamu menyembah kalau dibilang kalau SL atau WL. SL kan sok leader ya. Turun dari panggung ubah kamu. Eh ubah kamu. Hidup kamu masih menyembah nggak? Itu baru tuh. Shifting. Jadi hidup kamu tuh shifting jadi sesuai dengan selara sama kebenaran firman Tuhan. Yes. Kalau yang kenal sama saya sebelum saya ngerti penyembahan pasti tau kok bedanya. Waduh. Eh. Waduh jangan. Kenapa jadi sebuah kesempatan? Anjir pertanyaan berikut ya. Kita tampilkan biar jaman dulu. Ada videonya nggak ada videonya. Kau kira muncul gitu. Kalau nih nggak. Tangan ajaib. Kita kacangin tangan ajaib udah nggak sih? Kok jadi kayak. Oke aku yang baca. Ih nggak bisa begitu. Hal-hal apa sih kak yang perlu diperhatikan sebagai seorang song leader ketika kita memilih lagu untuk ibadah. Eh. Berarti kalau dia bilang song leader. Udah namu gue. Udah song leader berarti dia. Udah sering nonton. Ya. Terima kasih ya guys. Udah dengerin kita. Aduh. Kirain. Nggak ada yang nonton. Apa hal yang perlu diperhatikan ya. Hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau... Tema... Biasanya kalau misalkan di gereja, tema gereja dulu. Apa? Lagi mau bicara tentang apa? Kalau... Saya pribadi. Karena kalau di gereja kita, misalnya kita punya satu tema. Contohnya tahun ini tuh gereja kita temanya Victorious gitu. Nah, saya udah mulai cari tuh lirik-lirik lagu yang berhubungan sama kata-kata Victorious gitu. Maksudnya ada... Kemenangan. Pokoknya semua yang berhubungan sama itu, saya udah kumpulin tuh jadi satu playlist. Dan biasanya itu udah saya sebarin gitu. Jadi mereka udah mulai bisa punya referensi. Tapi tetap balik lagi ke ayat di tiap bulannya bicara tentang apa. Misalnya dalam satu bulan itu, apa sih yang lagi dibahas gitu. Dan... Apa ya? Pada akhirnya itu yang harus menjadi dasar buat kita milih lagu. Bukan lagunya lagi populer nih. Kalau saya sih, jujur saya pribadi ya. Membuang banget konsep itu. Eh, lagu itu lagi seru banget. Banyak yang bawain, yuk kita bawain gitu. Saya bahkan gak pernah keberatan untuk ngulik lagu yang umurnya udah 100 tahun gitu. Beneran nih. Maksudnya lagu-lagu himna yang umurnya udah 100 tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca liriknya selaras dengan firman Tuhan yang lagi mau kita sampaikan di bulan itu, di minggu itu. Why not? Kenapa kacang? Jinx. Jinx again. Tinggal pilih aja lagu yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya selalu anjurin teman-teman song leader untuk... Mereka list nih. Bulan ini temanya ini. Abis itu lu dapet ayat apa dari... Jadi saya agak memaksa, bukan agak memaksa. Saya mendorong mereka untuk... Ada revelation. Ya, punya perenungannya sendiri. Jadi saya kasih. Misalnya ini ayatnya ini ya. Dasar ayatnya ini. Lu dapet apa nih saat lu baca ayat ini? Lalu ternyata mereka nyamung, kak. Ternyata gua dapet ayat yang lain nih. Atau bung, gua ternyata dapet ayat ini. Gak apa-apa gak? Mereka akan tanya balik. Itu bagus. Dari situ mereka mulai milih lagu. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Misalnya ya, contoh apa ya. Kita baca dari Masmur misalnya. Kemanakah aku dapet pergi menjauh dari kasih setiamu? Kemanakah aku dapet pergi? Misalnya kita buka lagi di pengkotbah misalnya. Kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Agung setiamu, Agung setiamu, Agung setiamu. Gitu kan. Atau misalnya, Bapak kau setia. Kita begitu baca kata setia, kita bisa langsung dapet sebuah revelation gitu. Jadi, saya sangat selalu menyarankan untuk song leader. Selalu memulai dengan firman Tuhan. Jadi, dasarnya harus dari firman Tuhan. Dari situ kita kembangin jadi lagu. Oke. Udah sama. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir kali ya. Tangan Ujur. Terakhir. Ibu kan. Ibu kan. Ibu kan. Ibu kan. Udah juga lagu itu dipakai buat soundtrack lo. Oh ya bener. Ada film keren. Film pendek keren. Nanti nonton ya. One day. Baca coba bukannya nanti. Tapi aku udah lama juga gak jadi SL kadang di next gen. Oke. Berarti aku harus pilih-pilih list list. Kak! Ya. Iya Kak Beri Udah kali sayang ini kita Mana sebenernya yang lebih benar jika aku mau mengupgrade ruang ibadah gereja aku Ruangan yang akustiknya seperti katedral yang banyak gemak Atau yang full akustik panel seperti gereja-gereja modern sekarang Sebenernya tergantung Ini pertanyaan teknis ya berarti Iya Semua balik ke Dimas Pradita boleh kita undang Kita punya undang tamu hari ini Bisa gak phone of phone gitu Bonar Abraham Semua gak bisa Jadi balik ke kalian punya DNA dari gereja sendiri Tujuannya kali ya Kalau saya jujur kayak dulu gereja saya di GPIB kan Presbyterian Kalau saya kasih yang panel-panel yang kayak gereja modern ya Sebenernya agak Agak mati tuh suaranya begitu ada paduan suara Suaranya langsung Gak ada gemanya, gak ada reverbnya Tapi kelemahannya begitu sekarang Gereja itu misalnya mau dikasih sound system Ya jadi agak susah nyarinya Karena udah terlanjur ruangannya dibikin seperti itu Bergembang Jadi memang balik ke fungsi dari Maksudnya gini Tujuan kalian beribadah Bukan tujuan beribadah sih Seperti apa DNA musik di gereja kalian itu Dan itu akan mempengaruhi kebutuhannya gitu Misalnya kalau sekarang Banyak gereja modern mungkin pakai panel-panel yang banyak Atau bahkan mungkin drumnya ada yang dikasih 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 Martisi kan Kurungan Kurungan Dikasih partisi kan Ternyata tuh tujuannya kan supaya suara drumnya gak bocor ke yang lain Dan gak terlalu keras juga lalu buat kebutuhan online Jadi kebutuhannya tuh lebih banyak gitu Nah cuman kalau misalnya gereja-gereja kayak katedral gitu Atau kayak Presbyterian Church yang lebih banyak bergema Dan ruangannya lebih tinggi segala macem Itu kan sebenarnya Kenapa seperti itu? Karena biasanya gak pakai sound system gitu Supaya yang dari belakang pun bisa ngedenger yang ada di depan Melalui gema tadi Jadi semua balik ke kebutuhan Yang ada di gereja kalian sih Jadi saya gak pernah bisa bilang Harus seperti ini Gak bisa Tergantung makanya Sesuai kebutuhan Teknis ya pertanyaannya Oke Cukup? Next satu lagi Oh satu lagi boleh Satu lagi Terlalu pendek yang tadi saya jawabannya Maksudnya kita panjang-panjangin tadi Oke Ada Bonar, Abraham, Danimani Udah ulang lagi Biarin lagi kenapa sih? Buka Kalau aku gitu tuh kamu buka Apakah kita boleh mengeransemen lagu himna? Kamu banget nih jawaban kak Seperti Gita Bakti atau Kidung Jumaat Oke langsung aja buka di digital platform kamu GIF OF LIFE Di sini, di bawah sini Atau di atas Terserah Ada Ini saya taruh thumbnail albumnya disini Editor? Udah? Oke Give of Light 2015 saya bikin album Isinya lagu-lagu dari Kidung Jumaat Dari Gita Bakti Dari NKB, KMM Pokoknya lagu-lagu yang biasa di nyanyikan Di buku nyanyian Yang biasanya rasmen musiknya mungkin terdengar Cold School atau lebih himna Kita bikin se-lifely mungkin Lifely 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 bro Bahasa apa itu? Artis kan ada Black Lives Artis kan ada Black Lives Ya udah Bener, istri Ryan Reynolds ya Bener Kan udah mau film Deadpool ketiga nih Tapi kalo misalkan memang itu dia mau rekaman Itu kan berarti kan harus izin Ada perizinan ya? Tergantung Kalo himna? Kalo bahasa asli Kadang-kadang udah ga perlu Karena udah lebih dari 100 tahun Tapi kalo bahasa Indonesia Biasanya kita harus bayar ke Yamugger Untuk terjemahannya Karena ada yang translate Oh berarti tinggal ke Yamugger aja kan? Ya Karena gampang lah ya Kalo ditanya Bisa Nanti infonya ada Oh ga Salah Contact person aja Tapi kalo misalnya kalian mau aransemen Buat saya Mending kalian ngerti Lagunya berbicara tentang apa gitu Tidak Lagi typo mulu ngomongnya Contoh saya suka banget lagu himna judulnya Dibadai Topan Dunia itu KJ 440 ya Kidungnya banget 440 Dibadai Topan Dunia Itu aransemen kan biasanya bener-beneran Tungglo Terus saya denger lirik lagu itu Saya langsung kebayang Musiknya dibikin gospel nih Terus aransemennya kayak gini Langsung kebayang Jadilah aransemen seperti yang saya buat Jadi Kadang-kadang kita juga harus baca liriknya Cocok apa engga Kalo misalnya lagunya Ku berbahagia Cuma aransemennya minor Ku berbahagia Itu juga kan ga masuk ya Bahagia tapi kok sedih Bahagia tapi sedih Kamu ironik ya Cemut ya Yaudah Oke Seperti biasa Kalian harus sering-sering mengirimkan beberapa pertanyaan Jangan hanya komen-komen aja Pertanyaan-pertanyaan Biar dapetin toast bag Dapetin toast bag ini Beserta isinya Tumblr Dan ada kaos-kaos Yang berbagai warna Ada t-shirt Tuh ada macem-macem Ada warna merahnya Kemarin episode kemarin ada warna ungu Ada warna hitam Tuh ada Ini ada Fear Faith over fear Gitu Jadi kalian punya kesempatan buat dapetin Merchandise menarik ini Tuh Giveaway lah ya Jadi kalo kalian nanya Pijar itu kan baik banget Parah Kirim pertanyaan Kita sebisa mungkin nanti kita Oh enggak Kita kasih banyak Oke Sampai kita ketemu di episode terakhirnya Point of Faith Yang mau bahas semua Pertanyaan kalian Menjawab pertanyaan kalian tentang Beresain worship Ya Saya Beryl Kemahlua Saya dan Dasha Lahita Signing out God bless you Bye God bless you all Sub indo by broth3rmax Sahabat PijarTV Shalom Apa kabar Terima kasih sudah menjadi sahabat Dan menjadi pemirsa setia program-program PijarTV Kami sungguh rindu agar saudara Bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini Tapi juga dapat berinteraksi dengan kami Untuk berdiskusi Dan bahkan didoakan Melalui whatsapp dan telepon Yang tertera di layar kaca ini Hubungi kami sekarang Melalui whatsapp Tim Respon PijarTV siap Untuk melayani saudara God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax